Rigen, jangan genit, please, oke? Gitu yang genit? Gitu yang tentu gue ngapain sih? Nanya-nanya kayak gitu? Sorry ya, gue kagak kalau yang kayak gini, bro. Dih, yang kayak gini maksud lu apaan? Ya gue emang pemilih kali. Gue emang pemain, tapi gue gak semuanya. Istrinya Ari namanya siapa? Indah. Oh, Poligami. Istri lu siapa namanya? Indah. Gue. Poliandri. Poliandri? Ntar dulu. Istri lu namanya siapa? Saskia. Istri lu? Mika. Istri saya? Gak ada. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Tapi warga sekitar menduga bahwa Ari Kriting menggunakan ilmu hitam. apa kamu bilang? Beneran ya? Beneran? Jatuh sendiri kursinya Iya beneran Ibu-ibu, teman-teman, Enji, Pak Tora, Ecak Aku disini mau nyambi jualan baju Ini baju tapi bukan buat manusia Buat apa tuh? Ini buat binatang Lu ini, silahkan kata, bajunya kata Kakak Kakak, no Nini aku punya kemeja tangan panjang Nanti kalau pakai, kemejanya dipakai, ya kan Tangan panjangnya laporin KPK Nih Aku punya celana pendek, yang pendek celanamu aja Cara berpikirmu jangan Tangan Ayo ini kaos, kaos bagus banget Ibu mau, Ibu mau, Masa mau, silahkan, silahkan, kaos murah banget Ini apa, Pak Tora, Ecak Ayo ini kemeja-kemeja murah banget Ini celana murah banget Ayo, ayo celana manadu Wasana manadu Wasana manadu Tadi janjiannya kan kita Janjiannya kan slow mo Tapi jalan dulu biasa, terus baru slow mo Bukan dari awal udah slow mo Gak ngerti nih, bapak-bapak Yang mulia, Pak Rigen, Pak Desta Kita tadi disini gimmick udah seru banget gak ditanggepin Penting banget ya, bahan jalan ini Tadi penting banget ya Tadi begitu nyampe sono baru Ini acara urus gimmick masing-masing Bisa Bisa Wasana manadu Wasana manadu Wasana manadu Wasana manadu Wasana manadu Lihat Ini apa-apaan ini Wah ini kacauin di ruang sidang Ini bagus banget jualannya tuh Tiba-tiba dipake jualan Ini lagi jualan, Pak Inggris Barang-barangnya Ya bener aja Tora, lu tuh security Tapi bajunya bagus-bagus banget, Pak Ya tapi ini kan ruang sidang Malu dong kita Sama seldo Sama, siapa itu Biasanya ambet tukah Bukan itu memalu Orang-orang dikertifkan Oke, saya balik ke tempat saya dulu, Pak Sya nana, sya nana Gak usah ikut ikutan Gak usah ke kaki kanan Itu jatuh emak kayak orang habis ke sledding Oke, dibinta untuk kembali ke kursi masing-masing Yaudah, saya pamit dulu ya Sebentar Apa-apaan kamu balik ke tempat masing-masing Asisten Tadi bukannya disuruh balik ke tempat masing-masing ya sama Ayamul Ini siapa ya Ini siapa kamu? Siapa nih? Siapa nih? Oke, cuy 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 Situ deh Nih, nih sahabat nari nih Sahabat nari kita lihat-lihat nih Bocah-bocah kamu kesini nih Adalah kita kenal Adalah Halo bro Halo Bro, bro, bro Engie Oh, Engie Halo, Engie Halo, aku Jegel Kebetulan aku anak-anak sini tuh tau lah Jadi kalo ada namanya Regen Godain Ih, istrinya udah ada, anaknya dua Anaknya yang kedua pilek lagi Kamu Barista disini ya? Iya Salam kenal ya Semoga kamu seneng disini, semoga kamu nyaman ya Tapi denger-dengar kamu ada kayak cerita gitu ya sama Barista sebelumnya Duh Aduh Jadi Gue emang dijuluknya pria Di kampung Sudah, sudah, sudah Balik ke tempat semuanya Enji kamu disini dulu Jadi asisten Siap Apakah kita mulai persidangan ya? Engie, apa-apaan kamu kok bangkunya disitu? Emang sama saya dimana yang mulai ini bener-bener Tora Bangkunya disini Kok disitu? Kok disitu? Gak bisa dong yang mulai memang disitu loh kasih asisten Itu kan buat boyen Gak punya Ventrilokuis itu Gak punya Ventrilokuis itu yang mulai Iya Pake boneka Pake Ventrilokuis Kayak bawa anak ya kerja ya? Engga tau Gak tau Emang ada yang jaga di rumah harus ikut Iya nih Lagi ditinggalin Banyak lebaran ya amba lagi lebaran Regen jangan genit please Eh itu yang genit Gila-gera tapi gue ngapain sih Nanya-nanya kayak gitu Sorry ya gue kagak bro kalo yang kayak gini bro Ih? Yang kayak gini maksud lu apaan Ya gue mah pemilih kali Nah, gue emang pemain, tapi gue gak semuanya. Baiklah, kalau gitu langsung saja Tora panggil terdakwanya. Siap, ya. Eh, apa itu? Musiknya gak jatuh. Lalu itu suasananya horror. Kan janjian di belakang, bukan di sini baru janjian. Serem sekali, serem sekali. Ini ada, Pak. Bapak dari mana, Pak? Dari depan situ tadi. Oh iya, bukan. Bapak di siapa? Maksudnya Bapak di siapa? Menyeramkan sekali. Udah serius, Kak. Kita buka sidang ya, oke. Pari hitungan palu ketiga. Wah, banyak banget palunya. Kita udah lama, gak ada. Terus disuguhin sama palu kayak begini doang ya. Biasa-biasa aja lagi. C'mon, men. Oh, oh, bro. Wih, wih, wih. Lagi-lagi. Wih, wih. Wih. Terus yang lama, dong. Yang lama, yang lama. Yang lama, diemnya. 20 detik ya. Yang lama di atas. 20 detik. 20 detik. 20 detik. Tuh, dua, dua, tiga, empat, lima, lima. Enak, enak, enak. Saya lagi proses menaikkan trombosit, saya. Ari, silahkan kamu ke bangku terdakwa. Silahkan, sama. Ya, lihat aja, ntar juga ada yang teriak-teriak ntar lagi. Bukan toa. Bukan toa. Anda tata cara jalan menuju ke bangku terdakwa. Sudahlah, kayaknya nggak perlu lagi. Ma'ari, itu namanya tidak menghargai ruang sidang. Anda tidak bertanya dulu pada pembela Anda? Wah, yang boleh. Saya baru, saya baru di sini. Ini jalan-jalan ini udah nggak yakin bener dah. Masih dimainin, cuman bikin malu orang doang nih. Mas Ali Keriting. Ini kan ruang sidang main Hakim sendiri. Jalan juga nggak bisa sembarangan. Ada tata-tata yang nggak boleh jalan kayak... Mau ngapain? Bojil ikut-ikutan aja nih. Ikuti ntar ya, bener ya. Tapi harus yakin? Iya. Saya ikutin kalau yakin. Lama banget gini. Ini nama banget gue udah bergerak. Langsung aja. Tidak usah ya? Langsung aja. Langsung aja nggak usah. Tidak usah ya? Karena lagunya sudah kelamaan katanya. Oh, oke. Iya. Saya kesana ini? Trauma ya, takut ya. Tadi lagi sekali. Senang aja. Begini aja, jalannya gini-gini nih. Sampai sana. Kasih musik. Keren. Keren. Keren, keren. Saya lagi penampilan dari Funky Papua. Baiklah, nama anda... Satriadin Maharingga Jongki. Betul. Wah, mana Arinya? Jadi, orang itu biasa nama lengkap dulu baru nama panggilan, kan? Iya. Kalau saya itu nama panggilan dulu baru nama lengkap. Jadi, saya punya mama itu terserah. Saya punya nama apa yang penting panggilannya harus Ari. Kenapa Ari, Bang? Tidak. Karena itu saya punya ibu itu terinspirasi dari kisah Ari Hanggara. Oh, serem. Serem jaman dulu. Serem jaman dulu. Karena mungkin saya punya mama itu melihat Ari Hanggara itu kisah nyata itu menyedihkan. Jadi, mungkin dia memberi kesempatan kedua kepada nama itu. Supaya mungkin dia bisa menjalani hidup yang bahagia. Oh, filosofi. Iya. Mungkin. Mungkin. Berarti, sosok ibu sangat berjasa untuk diri Ari ya? Mungkin. Mungkin. Atau tidak tahu juga mungkin. Namanya, nama adalah doa mungkin juga. Siapa tahu dia kasih nama supaya. Iya. Namanya ibu ya nggak sih? Coba, Angie kamu lanjutkan nih. Saya capek nih, wawancara terus lama-lama. Wawancara langsung. Sejak kapan kamu jangan ada wawancara? Baca profile. Baca profile. Nah, hari ini aku dengar-dengar juga lagi bikin film sama pemain bola kakak ya? Duh, pemain bola? Bukan. Memang judulnya kakak, tapi bukan kakak. Oh, yang ini? Kakak Bos. Yang ini, Angie kamu nanya apa ini sekarang? Nek, lagi buat film sama pemain bola kakak ya? Oh iya, yang bener ya itu. Iya, ada. Yang itu dulu. Yang mana nih? Ada satu kita bikin film kakak bos. Ya. Ada kakaknya juga kan? Ada. Tapi kakak bos. Yang abang main ini film apa? Forza judulnya? Forza. Yang abang buat itu apa judulnya? Kakak bos. Oh kakak bos. Kakak bos. Jadi ada dua. Iya, tapi itu film tentang orang timur. Bukan tentang sepak bola. Tapi ada kakak. Tidak ada. Kakak bos itu istilah. Kayak abang gitu kakak bos. Oh. Bukan bukan. Sudah iya cukup, cukup. Jadi langsung itu untuk tanya. Siap, yang mulia. Jadi Ari Keriting ini. Duh, saya bahkan gak tau kasusnya apa sih? Kasusnya adalah pembobolan minimarket. Waduh. Waduh. Jadi saya kasih tau kalau Ari Keriting ini terjerat pasal 406 KUHP. Gokil ya. Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan merusakan membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu seluruhnya atau sebagian milik orang lain di ancam pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan pidana denda paling banyak 4,5 juta rupiah. Dan Ari Keriting juga terjerat pasal 362 KUHP. Gokil ya. Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda 900 ribu. Saya punya bukti video dia membobol minimarket. Wah. Tidak ada yang lu ya? Tidak ada. Ini ada videonya ada bisa menjelaskan setelah video ini. Tuh! 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 Saya sudah mau dipukul palu itu. Sabar. Dia ini dikasih pasal-pasal saya ini kosong. Benar-benar lu tanya. Saya nyari dulu di apa ini. Ya tapi saya tidak ketika ada usaha kalau lihat palu tadi sudah setengah jalan itu. Sabar dulu kakak, sabar saya cari dulu ini. Yang mulia, bagaimana tim pembela tidak selesai? Baik, saya akan membela. Ya silahkan. Jadi sebenarnya yang mulia, apa yang dilakukan oleh saudara Ari Kriting ini, dia benar-benar maling yang mulia. Bahkan dia mengambil komputer yang ada dan dia juga menculik tentang men-sandra ke beberapa pegawainya. Bukan dikasih apaan ini buat ngebela. Ya sudah, kalau begitu langsung kita putuskan saja. Sabar dulu. Regen, yang betul yang saya cerita sama kau itu. Oh yang semalam. Yang semalam saya cerita. Yang semalam. Tolong dong disampaikan, saya ini memang tidak punya lagi penggara selain kau, Gen. Hanya kau yang saya harapkan, Regen. Ya ya, cerita apa ini? Yang semalam. Ya, jadi yang mulia sebenarnya, Ari Kriting ini, saudara Ari Kriting ini, dia tukang... Ya. Gipsum. Gipsum? Dia tukang gipsum, plafon yang mulia. Selain alternit ya. Iya, jadi dia itu memang memperbaiki di atas itu, plafon. Jadi itu di atas itu ada ular yang mulia. Dia waktu itu sudah menyelamatkan ada ular di atas plafon itu di minimarket. Ya, dia bantu yang mulia. Tapi yang mulia, saya memiliki barang bukti kalau Ari melakukan pembobolan di minimarket tersebut dan bukan sedang melakukan perbaikan plafon yang mulia. Dari mana? Ada terusin orang kau ya. Ada, barang bukti silahkan. Oh my god. Gede banget. Gede doang tapi letoy. Boleh dijelaskan? Saya mau jelaskan tapi saya takut saya salah bicara yang mulia. Oke, coba. Semua hal tentang barang ini, saya sudah ceritakan kepada Regen. Apa lagi sudah? Yang tadi malam? Yang tadi malam? Yang tadi malam diteritain. Yang tadi malam? Apa maksudnya ini? Yang tadi malam? Jadi ini sebenarnya itu adalah untuk memotong kabel yang mulia. Itu yang mulia. Itu yang mulia. Tapi... Memotong kabel minimarket biar lampu mati bisa gampang. Tapi yang mulia, ini ketumpahan minyak yang mulia. Jadi ini yang besar seperti ini. Oh, men. Sudah sengaja, saya. Iya. Selanjutnya. Apa lagi itu? Linggis. Jelaskan. Kalau yang ini dia belum cerita yang mulia. Hari sudah cerita ke Regen. Bercerita ke Regen. Saya sudah cerita. Belum yang ini yang mulia. Belum yang mulia. Sudah cerita. Belum yang mulia. Saya anggap sudah cerita. Tadi malam, yang tadi malam. Silahkan. Yang ini Regen yang ambil air ke dalam. Pokoknya Lord saya sudah ceritakan. Oh, yang itu. Jadi yang mulia. Saya sudah ceritakan yang mulia. Silahkan Regen. Dia ini kan kerja malam pulang pagi. Yang mulia kadang tuh. Apalagi syuting film kan. Kita semua tahu lah syuting film itu kadang bisa sampai subuh. Yang mulia. Nah, kadang dia suka di kunciin dari luar yang mulia. Sama istrinya. Nah, makanya dia pakai linggis ini. Untuk masuk ke rumah tetangganya yang mulia. Kalau di rumah tetanggan, aku dimarahin istri. Kalau di rumah orang kan kebetulan rumahnya kosong. Berarti ada tendensi dia bisa maling minimarket. Yang mulia. Rumah orang aja bisa dibongkar. Yang mulia, maaf. Orang terlalu banyak bucar satu bukti. Nah, udah jangan. Jadi anda terlihat mengambil kesimpulan sendiri tidak berdiskusi dengan asisten anda. Oh, tidak. Kita berdiskusi. Tapi ini lagi momennya saya. Sementara pembela tidak bisa memberikan pembelaan dengan baik. Makin rumit dan benar. Makin rumit ya, aduh. Aduh, kenapa lagi yang mulia? Apa benar? Kamu mencintai aku. Ya sudah pasti aku mencintaimu. Apa benar kamu serius padaku? Ya sudah pasti aku serius padamu. Kalau gitu, sekarang aku minta bukti. Minta bukti, apa kamu polisi? Memang benar aku serius padamu. Don't talk too much. Mari coba buktikan, Pak. Saya minta, Ngarik Riting mengulangi lagu tersebut. Kalau dia tidak hafal, dia bersalah. Kalau dia hafal, dia tidak bersalah. Silahkan, itu semua ada di tangan anda. Oke, begini Pak Hakim. Saya bukannya tidak hafal. Tapi lirik lagu tadi ini, semalam sudah saya ceritakan ke Regen. Semalam. Silahkan tanya pada Regen. Saya sudah hafal. Begitu aja terus sampai terakhir syuting. Lempar aja terus. Saya sudah hafal. Hafalan itu sudah saya setor. Saya perdengarkan pada Regen. Kalau Regen tidak hafal, satu kata pun. Ari bersalah. Kasih Regenjihan. Apa benar kau mencintai aku? Ya sudah pasti aku mencintai mu. Apa benar kau serius padaku? Ya sudah pasti aku serius padamu. Kalau gitu, sekarang aku minta bukti. Minta bukti, apa kamu polisi? Tidak, benar, 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 benar. Tidak, benar, benar, benar. Tidak, benar, benar. Anda tidak hafal. Ari, kamu bersalah. Tidak, tidak, tidak. Yang mulia, sampai dulu. Tangan dulu jangan cuma gara-gara musik. Kita sempit lupa, Yang Mulia. Lupa apa? Yang lupa lu. Tidak, jangan sampai kita menghukum dia sembarangan, Yang Mulia. Jehan, kasih Regen, Jehan. Lu, Dem, Jehan. Jauh dari kaitan. Tolong. Teh manis. Ah, teh manis. Jehan, kasih Regen, Jehan. Tidak, teh manis. Tidak, teh manis. Ku bangun pagi. Anjay. Kunis mati, temanis. Masam, masam. Hitam manis sepotong roti. Masam, masam. Lupa aku. Suara, Yang Mulia. Suaranya kenceng banget. Suaranya. Mau nyanyi, di teriak-teriak, Yang Mulia. Udah, cukup. Oh, ya, ya, ya. Oke, saya butuh. Anak, lagi, enggak ada segi penyak, ya. Nangis lagi. Sedang, saya scores dulu, ya. Dan ayo kita lanjutkan. Ya, ya. Mari kita lanjutkan. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!